Oke, saya sendiri belum terlalu jelas ya mengenai program apa yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan kita ini. Siapa yang akan jadi jubilnya? Iya, Man. Oke. Iya. Oke, kepada semua yang malam hari ini masih ada di sini. Kita dengarkan dulu penjelasan dari Hilman. Oke, ini mengatasnamakan apa nih organisasi-nya? Ini relawan apa nih? Jokowi apa-apa? Iya, bro. Oh, relawan kemanusiaan. Oke, dari mana? Oke, kita coba akan bicara Hilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kepada Om Karidu Bratis dan siwaku buat kita. Kedua MC kita, terima kasih banyak. Pada malam ini saya akan coba mengetuk hati rekan-rekan yang ada di sini buat om, dok, bapak, ibu, ibu yang ada di sini. Kita di sini ada adik kita sepasang berceponakan ya. di sini kita akan coba bisa mohon dukungan dari rekan, bukan rekan-rekan, dari tamu yang ada di sini untuk bisa berbagi dengan adik kita. Untuk cerita lengkapnya yang jelasnya mungkin ada dari teman saya, beliau yang mengajak saya bersama Kang Ingra buat mengasih tahu adik kita yang lagi mengalami suatu hal yang sangat luar biasa. Mungkin siapa si Tatek yang auron dari teman, Kang Malik boleh saya sedikit ceritakan dua kisah adik kita itu sebabnya? Jadi adik kita ini, wapak, ibu dan bapaknya sudah meninggal, jadi mereka itu tinggal bersama neneknya. Nah kehidupan mereka bisa dibilang jauh dari pendidikan, dari ekonomi, ekonominya juga jauh di bawah Jakarta. Jadi saya bersama kakak semuanya ingin membantu adik kita ini dari segi pendidikan, dari segi bantuan kemanusiaan yang lainnya untuk paling tidak membuat mereka merasa nyaman, merasa tidak perlu bersosialisasi bersama teman-temannya di sekolah. Di sekolah, adik kita ini kayak digulik. Yang perempuan, ah, ini yang perempuan dia punya trauma yang menjalap, dia lebih dulu kakek dirinya, kelecehan seksual sama dia. Jadi dia sampai sekarang, kalau ketemu banyak orang, apalagi laki-laki, dia merasa takut, merasa di mulut, dia merasa traumanya itu muncul lagi. Jadi kita gak tega kan, lihatnya sama. Kita pengen bantu menghilangkan trauma itu. Nah, untuk adik kita yang satu lagi, yang cowok, dia kedua orang tuanya sudah meninggal, lalu dari situ waktu kecil, dia kecelakaan. Nah, dari kecelakaan itu, maka dia seperti ada di jalan tentang apa, jadi penglihatannya tidak gelas. Jalan pun harus dituntun sama neneknya. Waktu kita bersama rakan-rakan yang lain ke rumahnya, itu pun kondisi rumahnya turut memprihatinkan. itu di belakang rumahnya. Jadi belakang rumahnya dapur, lalu di belakang rumahnya lagi seperti hutan, kebun-hutan. Nah, tebok dapurnya itu jebol. Dari atas sampai bawah, dari ujung, sampai ke ujung juga. Jadi tercuta semua kondisi dapurnya. Jadi, setelah melihat itu, kita dengan hati kita, ingin membantu untuk memperbaiki itu, serta membantu adik kita yang dua ini. Nanti kita akan panggil adik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ternyakan... Saya ulangi, selamat malam, buat bapak-bapak, ibu-ibu, kita hadirin semua yang hadir di sini. Semoga selalu sehat, dan selalu dalam bidang aturan sama salah. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan lagi, dari apa yang disampaikan oleh teman-teman saya tadi. Kami ini sebetulnya dari tim relawan penggerak. Di mana kami berusaha melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan kemasalahan kehidupan kemanusiaan. Kemutulan, ini sudah kami lakukan sudah lama, dan berlanjut, dan akan terus berlanjut demi keberikan. Di sini, kebetulan kami punya dua kasus pada malam ini. Ini sudah dijelaskan, saya tegaskan lagi. Salah satu diantaranya ini adalah yatim pianggu, bernama Dennis, laki-laki. Itu dulu kecelakaan, sehingga mata kanannya itu terjadi gangguan. Dan kami sudah berupaya, menggalang dana, berhasil memberkacamata untuk adik kita yang berkita ini. Namun kami sayangnya belum sempat memeriksakan ke dokter. Apakah itu ada salah satu trader atau tidak, kita belum tahu. Dan sekarang ini juga sedang diupayakan melakukan pembuatan kartu BPJS, dan ini sudah out progress. Kemudian, bentuk yang adik kita yang perempuan, itu juga tak yakin, ini juga sangat sedih kami. Ini yang kami sayang, yang betul. Saat ini masih kecil, dari hal-hal yang tidak menyenangkan kepada dirinya, bergiri pelajaran keseluruhan. Kami menjerit, menangis bagaimana ingin menangani. Karena selama ini dia trauma, bertemu-temu dia trauma. Nah, kami ingin mencoba menghubungi para psikiater untuk memberikan sebuah seperti trauma healing. Agar trauma itu bisa hilang. Maka dia bisa berkawul. Nah, inilah kejadian yang kami alami, dan ini angkat-angkat. Kami bukan paranya berduit, tapi kami bergerak dari kipri lawan, baik Jepang Tanpogor, maupun dari Jakarta, Tangerang, Jamputatek. Kami bergabung bersama-sama. Nah, dalam hal ini, saya sebagai yang dikuatkan, ingin menyampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para adilu sekalian, barangkali kami ingin coba menyentuh hati bapak-bapak, mungkin ingin ada yang dapat memberikan bantuan se-apa adanya. Nah, kemudian, yang tadi dijelaskan, kehidupan mereka itu sekarang betuk-betuk sangat menjadikan sekali. Kita kalau datang ke lokasi tidak tahan, pasti menangis. Dan saya sering survei dari dalam, banyak saya lihat yang harganya, dan kita bisa menangis di sekolah-betuk, di sekolah-betuk, di sekolah-betuk. Yang ini apalagi, air bersih, buat nanti, buat masak, buat minum, itu tidak ada sama sekali. Jadi, semua itu dari kalit, lurut ke reko-tokola. Itulah yang terjadi sekarang ini. Maka, dengar hati, kami dari tim kerelawan yang bergerak untuk kemahusiaan. Kami ingin mengetuk hati dari para hadirin sekalian, para kali ada yang berkenan, ingin membantu adik-adik ini seala kadarnya. Itulah yang ingin kami sadikan. Nah, kini pun kami bisa tampilkan anaknya, bisa dibuat sektanggung. Kami minta kepada tim kerelawan yang di dalam, tolong adik-adiknya kemari, Neng Ayu dan Deniz. Neng Nabilah, tolong tahu adik-adiknya kemari, kami tumpu. Terima kasih. Demikian, Bang Heri. Terima kasih juga buat Bang Heri yang telah memberikan kesempatan buat kami tim kerelawan. Kami hanya bisa bergerak dengan rasa tulus hati. Sini, 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 Nah, ini yang penduduk dipernama Deniz. Ini mata sebelah kanannya waktu pencelakaan terbentur. Mua-duanya, tapi yang kanan yang parah. Nah, ini kami baru bisa membantu kacamata dari para donasi-donasi. kami belum bisa berubat lain lagi. Yang jelas jika kami ke depan akan mencoba membawa ke dapur ahli mata. Begitu. Nah, kemudian ada ini ini bernama Neng Ayu. Nah, ini yang saya gambarkan tadi. Ini, dia menggunakan perawatan segera psikologis agar secara fisikis dia bisa terlaki untuk tidak terlaki lagi. Inilah mereka ini. Oke, demikian Kang Erie, terima kasih atas kesempatan ini cara kembalikan kepada Kang Erie. Mungkin nanti kalau ada yang berkata bisa kita antar berkata. Oke, baik. Terima kasih teman-teman dari Relawan Manusiaan yang malam hari ini memang kami sediakan kesempatannya. Kalau dari saya, kita wajib untuk saling peduli saling memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita yang memang mungkin berkemurangan atau kurang beruntung dan sebagainya. Saya doakan saja dulu ya supaya semuanya bisa dilancarkan dan nanti semoga Memolen pun ke depannya mungkin juga dapat berbuat sesuatu buat sesama kita ya. Amin. Amin. Kita sepakatkan untuk juga sambil kita bersukaria kita mengembangkan bakat dan sebagainya tapi kita juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial bagi sesama. Oke. Oke adik-adik sekarang boleh ke ke bawah ya. Ini mungkin ada dari bapak dan ibu semua seikhlasnya ya seikhlasnya ya kan artinya semoga bisa bermanfaat ya kan walaupun apa enggak seberapa dan sebagainya tapi kita kita juga percaya bahwa sesuatu yang kita berikan ya kan sekalipun jumlahnya mungkin cuma sedikit atau gimana tapi kita insyaallah akan menerima barokahnya dari Allah s.w.t. Amin Amin Ya Allah yang menalami Oke iya Hilman Lumpus silahkan oh siapa namanya yang matanya lupus dorah airmu lupus dorah airmu si enggak pampun paling-paling lampu dong eh ada limo oke saya kira udah gitu ya dari saya udah ya Memo and Idol bersamanya ada sumbangan ini oke saya kembalikan lagi pada Onel Onel Lucu Abad 21 terima kasih yang Onel Onel yang Yurga Bami dan Jaya Terima kasih enteng banget ya makasih 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 buat Cik Hernda Retes Cik Bohim oke oke mak langsung aja ya untuk 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 bersikat waktu jadi kita ini oh ini kita nyanyi lagi oh terima kasih saya terima kasih terima kasih baik Alhamdulillah ya maka ya masya Allah takap ya halo mak udah gak usah udah mak enggak untuk bersikat waktu langsung aja ini ya